Mereka terdiri dari Yudhisira, Bima, Arjuna, dan Singbar, Nakula, dan Sahadewa. Mereka dikasuh oleh ibu mereka yaitu Dewi Kunti. Sementara sang ayah Raja Pandu sudah meninggal dunia. Pandawa dan sang ibu tinggal di istana kerajaan bersama sepupu-sepupu mereka yaitu anak-anak destarata yang disebut sebagai Sata Kaurawa. Selainnya anak-anak pada umumnya mereka juga bersekolah dan belajar berbagai hal. Sebagai putra-putra Raja mereka memiliki guru-guru yang hebat antara lain Resi Drona, Resi Kripa, bahkan kakek-kakek yang agung yaitu Resi. Si Bisma pun ikut turun tangan untuk mendidik para Kaurawa dan Pandawa. Pada suatu pagi mereka yang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dan seperti anak-anak lainnya, mereka pergi ke sekolah selalu dengan hati riang dan gembira. Akak, hari ini terakhir sekalian aku jadi semangat untuk pergi ke sekolah. Iya adikku, hari ini kita dapat belajar kemana dari guru kita. Ayo kita bergegas dan sampai guru kita menunggu. Pandawa pun bergegas dan tak lama kemudian, tibalah mereka di kediaman guru mereka yang berada di tepi utang. Begitu mereka sampai, mereka langsung memberi salam. Salam, salam guru. Salam, gimana saudara-saudara kalian lain, Drona dan adik-adiknya, mereka belum sampai. Tapi tidak tahu guru, Megan Ruka belum bangun, mereka kan tidak suka bangun pagi. Pima, kita tidak boleh menurang sebarangan. Mungkin mereka masih dalam perjalanan menuju kemari. Pagi guru, kelasnya sudah susah ya? Kalau sudah, kami mau langsung bermain. Eh, Drona dan adik, kamu tidak sopan sekali. Bukan yang minta maaf untuk terlambat. Eh, malah sudah mau main. Sudah-sudah, jangan bertengah lagi. Bagaimana kita bisa mulai belajar? Bukankah kita kesini untuk belajar kepada guru? Di saat mereka mulai untuk belajar, tiba-tiba terdengar suara drop belakang kaki yang mengungkat. Kemudian terlihatlah sekelompok orang yang kelihatannya asing berbaris dengan rapi. Eh, kalian siapa? Ada kepentingan apa kalian datang ke sini? Tahu nggak, ini sekolah keren. Hanya anak-anak raja yang bersekolah di sini. My name is Rok. My name is Rok. My name is Rok. We can't hear to study. We heard a lot of good things about your country. Please teach us about your culture, wisdom, and way of class. Maka, kayaknya di cerita penawangan Kurawa, guru Drona, guru Klimpa, dan ayam Bisma, tidak pernah disebutkan mempunyai murid dari Jepang deh. Ya benar, tapi ini kan cerita version Earth School. Jadi siapa saja boleh belajar, kita semua bersama darah. Lalu lagi, lagi pula, guru pasti juga punya alasan. Kenapa mereka di cemaah sini? Supaya kita bisa berbahasa Jepang. Wah, asik. Aku bisa main gulat, sumo, dan main pedang samurai pada mereka. Pastiku rawa makin takut padaku. Kus, Bima, tidak baik cara musuh. Tapi benar, itu katana sekolah dan Arjuna. Walaupun kita berbeda negara dan agama, kita tetap bisa bersekolah di sini bersama-sama. Mereka pun mulai untuk belajar. Karena hari itu mereka belajar memanah, jadi guru Drona yang hadir saat-saat lainnya, mereka belajar ilmu perang dari guru Klimpa, dan tata pemerintahan dari EMA. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai pelajaran. Perhatikan baik-baik, guru akan belaskan cara memanah yang benar. Jika kita tidak fokus, pikiran kita akan terpecah, sehingga panah tidak mengenai sasaran. Ada pertanyaan? Ada, guru. Guru, aku tidak suka menggunakan panah. Aku hanya bisa menggunakan gadah. Bima, sebagai seorang kesatria, kita harus bisa memakai berbagai macam senjata. Masalah kamu menyukai senjata apa, itu terserah padamu. Tetapi sekarang kita harus belajar berbagai macam hal, bukan satu saja. Ih guru, aku susah sekali untuk fokus, dan padanku kan besar. Aku gitu deh. Bagus Bima, berarti kamu sudah tahu kelemahanmu. Dan khawatir, latihan-latihan yoga akan memperbaiki fokus dan pengetahuan dirimu. Ayo semua atur posisi. Kita yoga asana dulu. Duduk dengan relax. Masa dibejamkan. Tarik napas pelan-pelan. Buang napas pelan-pelan. Baiklah, sekarang kita akan melakukan postur pertama, yaitu postur lebah terbang. Dia akan mengatakan otak-otak lengan kalian. Jerojana, kita sedang hati. Para kerawa mengikuti intruksi guru sambil bercanda. Bima beberapa kali kelihatan merenggut karena kesal dengan pola kerawa. Hanya Arjuna yang sama sekali tidak terganggu dengan keadaan sekitarnya. Cukup. Sekarang kita akan menjadi postur gusur. Ini akan menguatkan otak-otak dada dan perut kalian. Jerojana, kita sedang latihan. Cukup. Pelan-pelan berdiri. Sekarang kita akan menjadi postur pohon. Ini akan menguatkan kesimpangan kalian. Jerojana, kita sedang latihan. Cukup. Pelan-pelan silahkan tolongkan tangan dan kaki kembali. Silahkan jadi sirah. Kami yang pertama. Sampai jumpa. Mereka pun mendapat grant untuk mencoba memiliki sasaran. Ternyata, Derojana dan adik-adiknya sekalipun tidak pernah mengenai sasaran dengan tepat. Karena hari itu sudah semakin siang, Guru Drona lalu menghentikan latihan mereka. Baiklah anak-anak, karena hari sudah semakin siang, kita sudah dulu latihan kita hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Salam. Guru, mari saya bantu buah busurnya. Di sirah lalu menghentik, Derojana masuk ke dalam tempat. Sedangkan, apa yang terjadi di luar? Karena tidak ada satupun anak-anak di antara mereka yang mengenai sasaran Derojana lalu memenai adik-adiknya. Hei kalian, kenapa sih tidak ada satu pendari kalian tempat sasaran? Bukankah kita lebih banyak dari mereka? Apa tadi kalian belum makan? Hei Derojana, kamu jangan bisa melarai adik-adikmu. Apakah kamu tadi sudah tempat sasaran? Belum kan? Atau jahat-jahat kalian semua belum makan sasaran buah, sehingga pandangan kalian jadi kabur. Hei Bima, kamu berani melarai adik-adikmu. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian bertengkar? Mereka mulai! Siapa bilang? Aku hanya bilang, mungkin mereka tidak suka makan sasaran buah, sehingga pandangan mereka jadi kabur. Lalu dia mendorongku. Sudah, sudah. Kita semua bersaudara. Jadi jangan bertengkar lagi. Karena itu tidak baik. Sekarang, mari kita pulang ke rumah. Ibu pasti sudah menunggu kita di rumah. Awas ya. Yuk kita main dulu pulang ya. Bentar saja. Tur Yodana lalu pergi bermain bersama kadang-kadangnya. Sedangkan Pandawa sambil berjalan pulang. Yudhisira lalu berkata kepada adiknya. Lalu katakan, Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan Setiapnya mereka di istana, Nyata Rasti Bisma dan Guru Peta Sedang berbincang-bincang di Serambi Istana. Kalian baru datang dari mana cucu-cucuku? Diatanya suka banget kali. Iya kakek, kami memang senang sekali. Tadi Guru Dona mengajarkan kami kemana? Hmm, belajar memanah itu membutuhkan konsentrasi tinggi. Kalau kalian tidak fokus, tidak akan kena sasaran. Iya benar Guru, dari kakak Ruyo Denan dan saudara-saudara Kaurawa lainnya, tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Maksudnya mereka belum bisa fokus ya? Iya bisa jadi karena kurang fokus, kurang latihan atau belajarnya main-main. Baiklah jujur-jujuku, kalian pasti capai-capai selanjutnya. Dan sana istirahat duduk, nanti sore kakek ajarkan tentang sikap kepemimpinan. Nanti kalau kalian bertemu dengan Kurawa, suruh mereka ke tempat kakek. Kakek, salam. Di suatu tempat, di pinggir hutan, dan tidak tahu dari disirah dan adik-adiknya, ada beberapa gadis gasta yang sedang berjanda rias setelah selesai memetik bunga-bunga di hutan. Hai teman-teman, hari ini bunga yang kita dapatkan lumayan banyak ya. Iya, ada harum-harum lagi. Teman-teman, karena sekarang bunga yang kita dapatkan lebih banyak dari biasanya, ayo sekarang kita raihkan dengan nari dan bernyanyi. Benar-benar, ayo kita panggil dulu teman-teman yang main. Sini-sini ayo kita bernari dan bernyanyi. Iya, benar-benar, ayo kita pulang. Ayo! Matahari perlahan tenggelam di buku barat. Binatang-binatang kembali ke sarang. Namun binatang malam mulai memperdengarkan nyanyian mereka. Orang bergegas balik ke rumah masing-masing. Dewi Kunti, ibu para pandawa, mempersiapkan makan malam bagi anak-anaknya. Makanan yang sehat dan lengkap. Ada nasi, ada sayur, ada buah, dan susu segar. Mencium ada aroma bau makanan yang sedap. Hidung bima pun kembang kempis. Lalu mencari asal aroma tersebut. Bahwa masakan ibu sudah siap ya? Kan dari tadi hidungku gerak-gerak terus. Urusan makanan tidak ada yang bisa lewat dari hidungmu, anakmu. Ibu, karena tidak ada yang bisa lewat dari hidungku, sekarang bolehkah aku makan? Bima, saudara-saudaramu belum ada yang datang. Kamu penggidur saudara-saudaramu. Boleh ya, buah, kali ini saja. Tidak, anakku sayang. Kamu penggidur saudara-saudaramu. Kalau mereka sudah datang, barulah kita akan menemukan. Nah, adik, ayo ke sini. Pelutku sudah lapar nih. Setelah selesai makan, mereka lalu membantu ibunya merapikan peralatan makan. Dan seperti biasa, ibu mereka selalu menyanyikan lagu sebelum mereka tidur. Nah, sekarang karena sudah malam, tidurlah. Karena biasa kalian harus pergi ke sekolah. Baik, ibu. Malam semakin larut. Karena masih jengkel dengan Bima, Duryodhana menghendap-hendap masuk ke kediaman para pandawa. Dan menaruh banyak makanan di samping Bima yang sedang tertidur pulas. Karena mencium ada aroma makanan yang sedap, Bima lalu terbangun dari tidurnya. Dan mencari-cari asal aroma tersebut. Setelah mendapatkannya, dia lalu berkata, Siapa yang menikmukan makanan di sini ya? Ah, pasti ibu juga memasukkannya ke dapur. Daripada basi, aku makan saja. Karena kekenyangan, tidak beberapa lama kemudian, Bima lalu tertidur dengan nyenyaknya. Sampai-sampai, dia tidak tahu dipindahkan ke pinggir sungai oleh Duryodhana dan adik-adiknya. Karena di hulu sungai sedang hujan, air sungai pun naik. Lalu, membawa tubuh Bima hanyut ke laut. Sesampainya di laut, tubuh Bima terombang-ambing oleh ombang. Dan tiba-tiba muncullah Baruna, sang penguasa laut membangunkan Bima. Benar, tetapi kekuatan ini jangan kamu telah gunakan. Gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk melayang semua makhluk siapapun yang membutuhkan pertolonganmu. Dan sekarang pulanglah, pasti keluarga sudah mencari-mu kemana-mana. Terima kasih, Dewa. Tanpa terasa, matahari telah terbit di Buk Timur. Saat Bima tiba di pantai, dan setibanya dia di pinggir pantai, dia melihat ada anak-anak nelayan yang sedang menari dengan yang gembira. Lalu, dia pun ikut menari bersama mereka. Wah, ada pantai! Setelah selesai menari bersama anak-anak nelayan tersebut, Bima lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Bima disambut oleh ibu dan saudara-saudaranya yang kebingungan mencarinya. Anakku Bima, kamu dari mana saja? Kami semua bingung, jenis kemana-mana. Anakku Ibu, aku makan makanannya, bukan aku siapkan untukku. Ini dia biang keroknya. Akhirnya dia mengaku juga bahwa dialah yang menjahilimu, Bima. Maafkan kami, Bima. Kami senang kau kembali. Kami tak sengaja mencelakaimu. Kami hanya iseng saja. Sudahlah, asal besok-besok jangan diulangi lagi. Baiklah, semuanya sudah berkumpul di sini. Sekarang tidak ada lagi benci dan marah. Nah, mari kita reakan dengan berjanjian menari. Terima kasih telah menonton!